Petugas Satres Krim Polres Jepara menetapkan pasangan suami istri di desa Balong sebagai tersangka kasus pembuangan bayi ke dalam sumur. Keduanya mengaku pembuangan bayi telah direncanakan sebelumnya. Pasangan suami istri MR 44 tahun dan S 31 tahun, warga Balong, Jepara, Jawa Tengah, orang tua dari MHR, bayi yang dibuang ke dalam sebuah sumur, menjalani pemeriksaan di unit PPA Satres Krim Polres setempat. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya mengakui telah membuang bayinya yang masih berusia 3 bulan tersebut. Dari pengakuan pasangan ini, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Pembuangan bayi telah direncanakan oleh kedua pasangan suami istri ini sejak Senin pekan lalu dengan alasan kondisi tubuh bayi yang dianggap tidak tumbuh dengan baik serta sering rewel karena sakit-sakitan. Untuk memuluskan niat kejinya, keduanya sempat merencanakan rekayasa dengan berpura-pura anaknya hilang saat tidur. Hingga pada Jumat dini hari, kedua tersangka menjeburkan anaknya yang tengah tidur terlelap ke dalam sumur yang berjarak 20 meter di belakang rumah mereka. Jadi perkembangan dari penemuan bayi kemarin di Disambalong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Gipara. Jadi keterangan dari kedua belah pihak bahwa suami dan istri ini terlibat. Jadi pada saat membuang ini, sebelum membuang, mereka koordinasi dengan suaminya. Pak, anak kita kok kayaknya nggak normal, dia nggak dibuat nih sumur bayi. Sejak kapan? Sejak mulai hari Senin. Jadi hari Senin itu sudah merasakan kalau anak ini sering rewel terus. Jadi terus terakhir kemarin itu, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Akhirnya sekitar jam 2an malam, mereka jalan ke belakang rumahnya. Ada sumur yang kira-kira jarak 10 meter. Suaminya yang membuka tutup sumur itu, kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam sumur. Terungkapnya kasus pembuangan bayi ke dalam sumur bermula dari kecurigaan petugas atas laporan hilangnya bayi anak pasangan suami istri MR dan S warga Balong Jepara yang dinilai penuh rekayasa. Dalam olah TKP, anjing pelacak polisi mengendus sumur tempat bayi dibuang. Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR dan S dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Alip Sutarto, INews, melaporkan.